Menangkap ikan dengan tangan kosong merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tradisi yang disebut mengaruhi itu hingga kini terus dilestarikan melalui permainan maupun perlombaan. Lomba mengaruhi dalam festival budaya Habaring Urung Kota Waringin Timur dilakukan di kolam buatan yang diikuti enam tim pria dan tujuh tim wanita. Dengan menceburkan diri ke kolam, mereka saling berebut menangkap ikan yang telah ditebar di dalamnya. Suasana mengaruhi menciptakan keseruan tersendiri, baik bagi peserta maupun bagi warga yang menyaksikannya. Terutama saat ikan yang sudah ditangkap namun terlepas karena licin. Tadi diberi waktu berapa lama? Tujuh menit. Tujuh menit. Pak ada apa kesulitannya tadi? Sebelumnya itu gara-gara gelombangnya itu, nyawanya itu kayak orang gak bisa diem. Makanya gelombangnya jadi kemana-mana, ikannya bisa nangkep jadinya. Bisa nangkep loh ya? Iya. Pak ini ikut lomba pengaruh ini sebelumnya ada latihan atau langsung? Gak ada latihan sama sekali. Langsung aja. Langsung. Peserta diberi waktu tujuh menit untuk mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya, dan pemenangnya adalah peserta yang berhasil menangkap ikan terbanyak. Pak ada berapa banyak ikan tadi Pak yang disiapkan? Yang disiapkan tadi totalnya 20 kilo. 20 kilo? 20 kilo, 14 haruan, 6 kilo leleh. Kira-kira kalau dari jumlah berapa banyak Pak? Kalau dari jumlah itu kita hitung untuk satu kilonya itu 5 sampai 6. 5 sampai 6 ekor Pak ya? Jadi sekitar 120an. Untuk poin, kita ngikutin juknis dari provinsi. Untuk yang haruan itu 1 poin, leleh 2 poin. Mengaruhi merupakan tradisi yang harus dilestarikan karena menangkap ikan dengan tangan kosong tidak merusak lingkungan. Generasi muda juga perlu memiliki kesadaran untuk melestarikannya agar tradisi mengaruhi tidak punah. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.